Intro Sehat? Sehat Sehat, oke good Eee, Irene apa kabar? Bersama ya, aku dan kau, dan siapa? Wow, lengkap sekali ya Jeremy, apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau, dan sihat luar biasa Yes, yes, yes Wow, Jeremy luar biasa, hari ini menjawab dengan lengkap Keisha, apa kabar Keisha? Bersama Yesus, aku dan kau, dan sihat luar biasa Yes, yes, yes Oke, good Davina Kenzo berdua harusnya lebih semangat ini Bersama ya, bersama Yesus, aku dan kau, dan sihat luar biasa Yes, yes Yes, tiga C, bertiga harusnya lebih semangat lagi Apa kabar tiga C? Bersama Yesus, aku dan kau, dan sihat luar biasa Yes, yes, yes 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 Selin, apa kabar Selin? Selin Wajahnya lu kok gak nampak ya? Kak Isi mau lihat wajahnya dong Nah, kan gitu cantik Apa kabar Selin? Mana ini? Miknya kok jadi gak dibuka? Selin Sehat 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 Oke Kiko, apa kabar Kiko? Kiko Oke Oke Kiko mungkin lagi siap-siap Shannon, apa kabar Shannon? Bersama ya Kiko Aku dan kau Berasa Luar biasa Yes, yes, yes Oke Hari ini Hari ini Kak Isi dengar semua kabar adik-adik Dasyat Luar biasa Yes Katanya Oke Kiko, Kiko mau jawab Apa kabar Kiko? Kok ditutup lagi gambarnya? Kiko Oke Nanti kita dengar suara Kiko Oke Kita mau berdoa dulu Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini Semua lipat tangannya Semua tutup matanya Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Kami bersyukur Bahwa kami sehat Kami luar biasa Di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Pagi hari ini Kami mau datang Kami memuji Nama Tuhan Berikan kami Sukacita yang daripada Tuhan Kami siap memuji Namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Siapa yang masih ingat ya nama-nama kitab di perjanjian baru Siapa masih ingat Siapa masih ingat Lupa Lupa Atau ingat Keisha ingat gak Keisha Masih hafal gak Nama-nama kitab di perjanjian baru Oke Sekarang buka alkitabnya Di bagian depan Kita mau nyanyi Sambil ngingetin nama kitab di perjanjian baru Jangan sampai lupa Nanti kita cari bukunya susah Kalau kita mau baca Sudah? Oke Matius, Markus, Lukas, Yohanes Ayo Sebutin semuanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes Kisah Roma, Korintus Galatia, Ephesus Filipi, Kolose Kedua, Thessalonika Satu dan dua Timotius Titus, Filemon, Ibrani Jakobus, Petrus Kisah, Yohanes Judas Dan akhirnya Akhirnya Titik, 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 titik Apa akhirnya? Apa kitab terakhir di perjanjian baru? Wahyu Wahyu Kitab pertama tadi apa namanya? Matius Matius Setelah kisah para rasul ada kitab apa? Roma Roma Setelah Korintus ada kitab apa? Ayo setelah Korintus ada kitab apa? Galatia Galatia Ayo kita nyanyiin Ya kita nyanyiin satu kali lagi lagu ini ya Matius, Markus Sambil tepuk tangan boleh Sambil ingat-ingat Ayo sebutkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes Kisah Rasul Kisah Rasul Kisah Rasul Roma Korintus Galatia Efesus Filipi Kolose Kedua Thessalonika Satu dan dua Timotius Titus Filemon Ibrani Jakobus Petrus Ketiga Yohanes Yudas Yudas Dan akhirnya Wahyu Sekali lagi Matius Markus Lukas Yohanes Kisah Rasul Roma Korintus Galatia Efesus Filipi Kolose Kedua Thessalonika Satu dan dua Timotius Titus Filemon Ibrani Jakobus Petrus Ketiga Yohanes Yudas Dan akhirnya Wahyu Murid-murid Tuhan Yesus Simon Petrus Simon Petrus Andreas Jakobus Yohanes Filipus Thomas Jakobus Anak Alfeus Tadius Simon Orang Selot Matius Bartolomeu Yudas Iskariot 12 Murid Yesus Oke Terima kasih Siapa yang masih inget Nama-nama murid Tuhan Yesus Ayo sebutin Buka mic nya Selin buka mic nya Ingat Selin Siapa nama murid Tuhan Yesus Aduh kok lupa semua ini Dulu hafal sekarang lupa Coba Jeremy Ayo J Apa J Yohanes 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 Siapa lagi Ada berapa muridnya Jangan-jangan lupa berapa muridnya jumlahnya Berapa 12 Berapa 12 Ya 12 Coba kita urutin barang-barang Kita sebutin Satu siapa namanya Simon Simon Kedua Petrus Siapa Petrus Petrus Tiga Andres Andreas Kepat Jakobus Terus Johanes Terus Filipus Terus Thomas Terus Jakobus Jakobus Terus ya udah terus ada lagi coba kaisi mau minta minta Shannon nyanyi dong Shannon lagu ini 12 murid Yesus Ayo Shannon buka videonya dulu baru buka micnya nah oke Ayo Shannon 12 murid Yesus simon petrus antrius kubus yohannes filippus thomas dakobus anak apeus tadeus simon orang zelon matius maka lama meus yulestis kali 12 murid Yes yee terima kasih Shannon ada lagi yang bisa hafal ada lagi yang bisa hafal tiga aja hafal aku kak aku apa Oke wawah ya wabu tapi buka videonya waw biar nampak wawahnya nih dimana nah ternyata wawah di pulau di pulau apa itu oke ayo wak simon petrus andreas yakobus yohannes filippus thomas yakobus anak alfibus tadeus simon orang zelon matius martolomeus martolomeus judas iskari 12 murid Yesus yee terima kasih wawah dulu murid Tuhan Yesus ada dua belas sekarang siapa yang disini murid-murid Tuhan siapa yang sudah menerima kasihnya Tuhan Oke kita mau angkat pujian bertambah-tambah dalamnya bertambah-tambah dalamnya bertambah-tambah lebarnya bertambah-tambah lebarnya bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku bertambah-tambah bertambah-tambah dalamnya bertambah-tambah lebarnya bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku lebih dalam dari apa alamnya lebih dari laut lebarnya mengambil tinggi bumi tingginya lompat tinggi sekali kasih Yesus dalamku kayaknya nggak semangat kalau nggak berdiri Oh Davina Kenzu sudah berdiri good mana kayak sih mau kasih jempol dulu untuk adik-adik yang sudah berdiri Iren udah berdiri good 3C good Jeremy good mana lagi yang sudah berdiri Keisha good Shannon good Cio dan temannya good mana lagi yang sudah berdiri Oke Wawa kayaknya sudah berdiri juga oke yuk kita nyanyi bertambah-tambah dalamnya bertambah-tambah dalamnya bertambah-tambah lebarnya bertambah-tambah tingginya kasih Yesus Dalamku bertambah-tambah bertambah-tambah dalamnya bertambah-tambah lebarnya bertambah-tambah bertambah-tambah Dalamnya bertambah-tambah Lebarnya bertambah-tambah Oh tingginya kasih Yesus dalam Dalamnya, dalamnya Lebih dari laut Lebarnya mengelilingi bumi tinggi Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam Dalamnya lebih dari apa? Dalamnya lebih dari laut Lebarnya mengelilingi bumi tinggi Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam Kasih Yesus indah-indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah kasih Yesus indah-indah Oh indah kasih Yesus Kasih Yesus indah-indah Oh indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah-indah Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesus ku Kasih Yesus Ayo gerain bahunya Kasih Yesus indah-indah Oh indah Kasih Yesus indah-indah Oh indah-indah Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesus ku Biar pun gunung-gunung beranjak 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 Namun kasih setiap Tak akan beranjak Tapi Tak akan Tak akan beranjak Tak akan beranjak Tak akan ber LINCAH Tak akan berités Tak akan ber متafak Tak ada yang bersungguh Demikianlah firma Tuhan Yang meng Exactly Tak akan beranjak Tak akan berANJAH Tak akan bercla Tak akan ber태 Tak akan ber murmur Tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan Yang menasihku Sekali lagi tak akan beranjak Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan Yang menasihku Yeay Senang sekali melihat adik-adik yang Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Silahkan duduk Oke kita siapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita mau angkat pujian Kubuka hatiku untuk firman Ku buka hatiku Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukan Tuhan yang setiap Rauh kudus yang manis Tolong aku Melakukan Firman Tuhan Rauh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan Anak Tuhan yang manis Adik-adik Ayo kita angkat sekali lagi Pujian kita dengan sungguh-sungguh ya Kita percaya Tuhan Yesus ada di rumah Ada di gereja Senang mendengarkan pujian kita Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh Ku buka hatiku Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Seperti Yesus Kau firmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya Setiap hari Rauh kudus Rauh kudus yang manis Tolong aku Melakukan Firman Tuhan Rauh kudus yang manis Menjadikanku Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Doa dipimpin oleh Koko Kristian Semua kita dengan sikap berdoa ya Adik-adik Kristian Pimpin kita doa Untuk firman Tuhan Semuanya tutup mata Amin Haleluya adik-adik Apa kabar adik-adik Bersama Yesus Bersama Yesus Aku dan kau Dasyat Luar biasa Yes 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 Uh Jago ya Jeremy disini semangatnya luar biasa Membuat kakak dan teman-temannya juga Ikut semangat Nah adik-adik Nah adik-adik ya Minggu lalu kita menceritakan Kita bercerita tentang apa ya Masih ingat enggak Siapa yang menyampaikan firman Tuhan minggu lalu Ayo coba diingat dulu Ingat-ingat-ingat Siapa ya Tante Tari Tante Nora Tante Nora Nah siapa ya Tante Nora Tante Nora Nah adik-adik Kakak juga masih melanjutkan tentang Pembahasan firman Tuhan yang minggu lalu Apa ya judulnya ya Siapa yang tahu dan masih ingat Oke Sebelum kita melanjutkan kembali Kita tonton dulu video berikut ini Nanti kakak mau tanya Jadi disimak baik-baik Kakak mau tanya nanti Inti cerita dari video ini apa kira-kira Oke siap Are you ready Kasih jempol kalau sudah ready Are you ready Ready Okay Kak Yesi Bye Halo sayang, selamat pagi Udah bangun ya anak ibu Iya bu, aku udah bangun dari tadi kok Oh iya, pintar banget anak ibu Yaudah, sekarang kamu mandi Terus siap-siap Ibu tunggu kamu di ruang makan ya Baik bu Pandi dulu ah Bu, aku gak sarapan lagi ya Aku langsung berangkat ke kampus aja Loh, ibu kan udah masak buat kamu Kok kamu buru-buru mau pergi? Maaf bu, aku buru-buru Soalnya aku ada janjian sama temen-temen sekampus Yaudah deh kalau gitu Hati-hati di jalan ya nak Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja Cici Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik Cici, aku tuh mengasih Cici banget Tolong isiin aku pulsa dong Iya, iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu Makasih Cici sayangku Hai Cici, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik Rint Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk? Aku juga baik Cici Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama temen-temen aku Cici Oh gitu ya Cici, aku boleh minta tolong gak nih? Boleh, mau minta tolong apaan? Tolong kerjain tugas aku dong Cici Kita kan saling mengasihi Kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai Makasih Cici Cici itu benar-benar temen terbaik aku yang aku kasihi Eh, tau gak? Aku bilang ke Cici aku mengasihi dia Eh, siapa juga yang mau mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja Biar dia bisa kerjain tugas aku Sama, aku juga cuma manfaatin dia aja Aku itu sebenarnya gak mengasihi dia Aku itu cuma pura-pura aja Kesian banget dia Kesian banget dia Kamu kenapa nak? Kok baru pulang dari kampus langsung nangis? Kamu ada masalah apa? Ibu, tadi aku dengar temen-temen membicarakan aku Kalau selama ini mereka cuma pura-pura mengasihi aku Agar dapat memanfaatkan kebaikanku Aku kecewa sama mereka Anakku sayang, kamu harus tahu Bahwa kasih manusia itu dapat mengecewakan dan hanya tahu memanfaatkan Kasih manusia juga sangat mudah untuk pudar nak Kamu jangan sedih lagi ya nak Karena masih ada satu kasih yang kekal Murni, sungguh-sungguh dan tidak pura-pura Kamu mau tahu kasih itu kasih siapa? Kasih itu adalah kasih dari Tuhan kita Yaitu Tuhan Yesus Kasih manusia menuntut pengorbanan orang lain nak Namun berbeda dengan kasih Yesus Kasih Yesus justru mengorbankan nyawanya Walaupun kita sering sekali menyakiti hatinya Sekarang aku udah ngerti bu Nggak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus Cintamu lebih dari sahurah Tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan Terima kasih atas cintamu Nah adik-adik tadi sudah nonton ya film singkatnya Apa yang kamu dapat setelah menonton film tadi? Kakak tanya satu-satu aja ya Nah mulai dari siapa ini? Hilman Mana kakak Hilman? Mengetahui kalau kasih Yesus ada kasih yang sempurna Oh luar biasa Stefan yang jawab Bagus kasih Yesus itu kasih yang sempurna Nah Hilman mana kakak Hilman? Kak Anak kangen dengar suara Hilman Kalau menurut Hilman gimana? Tentang video tadi Apa yang kamu dapat? Kasih Tuhan tidak terbatas Kasih Tuhan tidak terbatas Siapa lagi yang mau bercerita? Daniel Kasih Tuhan itu sempurna dari orang lain Ya kasih Tuhan itu sempurna Shannon Allah yang baik Tuhan Yesus adalah kasih Ya Ya Mengasihi Tuhan ya Kemudian kakak mau bertanya Siapa yang pernah merasakan seperti yang dirasakan Cici? Kita pikir dia baik Ternyata dia pura-pura Baik Tadi kitab Roma berkata Kiranya supaya kasih kita tidak pura-pura Jauhilah kejahatan dan lakukan yang baik Yang baik Oke Jeremy Apa yang kamu dapat dari video tadi? Nah adik-adik Itulah tentang video tadi ya Dia berkata Kalau dia kecewa Dia bercerita sama mamahnya Dia sudah tulus menolong teman-temannya Ternyata Setelah dia ketahui Kalau dia hanya dimanfaatkan Dia sangat kecewa Pernah tidak merasakan kecewa adik-adik? Sedih Kecewa Wawah tidak pernah ya? Siapa yang pernah merasakan kecewa? Sakit hati Pernah tidak sakit hati? Kenapa Wawah? Coba Jawab kakak dong Siapa yang pernah sakit hati? Karena temannya Coba angkat tangannya Kak Ana juga pernah merasa sakit hati ya Kecewa Karena Dikecewakan sama teman kakak Ya Dengan perbuatannya Nah Tapi mamanya Cici berkata Supaya Kita tidak usah Menyimpan sakit hati Tapi kita ngapain? Apa yang kita lakukan Kalau kita dikecewakan dan sakit hati? Ceril Apa yang dilakukan Kalau misalnya kamu kecewa Atau sakit hati Karena Siapa ya Misalnya Misalkan Davina bikin kamu kecewa Bikin hati kamu Tidak enak Gitu Apa yang kamu lakukan? Biasanya sih nangis Nangis ya Sedih ya Terus Tindakannya apa Habis nangis? Dimusuhin Enggak sih Enggak ya Ya Kita Mengampuni Dan Memaafkan Tapi Enggak hanya mengampuni Enggak salah Kalau kita kasih tahu Sama Davina Misalnya Davina Mengecewakan Ceril Dalam hal Enggak ngajak Dance Misalnya ya Dia malah memilih Teman yang lain Untuk ikut dance Ceril ditinggalin Atau dicuekin Dijutekin Nanti Suatu saat Enggak apa-apa Kalau Ceril Menegur Davina Dengan Kasih Karena Tuhan Allah Mengajarkan kita Untuk saling Mengasihi Jangan didiumin aja Kalau dia salah Nanti dia gak tahu Salahnya dimana Ya kan Sama Juga Kalau Jeremy Jeremy kadang Suka dikecewakan Gak sama Wawa Wawa ini kadang Mainnya dewe Kadang mainnya Sama Christian JJ ditinggal Nah Gak apa-apa Ngomong Wah Kamu ini Jangan tinggalin Aku lah Aku tuh sedih Kalau kayak gitu Ya kan J Iya Oke adik-adik Kita buka firman Tuhan dulu yuk Firman Tuhan dari Galatia 2 Ayat 20 Siapa yang duluan dapat Dia yang baca Buka audionya Kalau sudah dapat Daniel Baca dengan lantang Dan Tidak terburu-buru ya Berapa kak Galatia 2 Ayat 20 Namun aku hidup Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri Yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi Sekarang di dalam dageng Adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah Yang telah mengatuhi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku Ya Ini Siapa yang berkata ini Di dalam Alkitab Ini yang berkata Ayat ini siapa ini yang ngomong Tahu gak adik-adik Siapa yang berkata-kata ini Dari Galatia 2 20 ini Rasul Paulus Rasul Paulus Jadi dalam pelayanannya di Galatia Rasul Paulus cerita Kalau dia ini hidup Dulu kan dia suka bantai orang-orang Kristen ya Pengikut Kristus Dianiaya sama dia Ternyata Tuhan menjama hatinya Dan membuat dia bertobat Dulu dia nakal Suka menindas orang Tapi Tuhan menjama hatinya Dia bilang Bukan dia lagi yang hidup Tapi Kristus yang di dalam Di dalam dia Nah Dia yang hidup sekarang Secara daging Tapi dia hidup juga oleh iman Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Tuhan Yesus yang mengasihi Kakak punya yel-yel Ayo kita yel-yel dulu yuk Berdiri yuk Semangat 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 Hati yang gembira Adalah obat Tapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Ayo Allah mengasihiku Ayo Coba kak buka Audionya salah satu kak Siapa ya? Stefan Stefan kak Buka audionya Stefan kak Oh Stefan Buka audio Stefan Anak Ayolah Allah mengasihiku Oh ya sudah JJ Ikut ibu Ana ya Allah mengasihiku Hidupin audionya J Allah mengasihiku Dua tangannya Kakak Ana pegang mic ini Terus Aku orang berdosa Tunjuk ke diri kita sendiri Aku orang berdosa Kemudian Yesus Mati untukku Yesus Mati untukku Ya Sekarang yang terakhir Dari bawah tangannya Aku mau hidup Untuk Yesus Diayun Aku mau hidup Untuk Yesus Kakak ulang ya Allah mengasihiku Ayo Buka mulutnya Allah Aku orang berdosa Orang berdosa Yesus mati untukku Yesus mati untukku Aku mau hidup Untuk Yesus Aku mau hidup Untuk Yesus Iya Tepuk salut 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 Siapa yang mau hidup Dan matinya Untuk Tuhan Yesus Saya Oke Silahkan duduk kembali Adik-adik Jadi Kita ini Hidup di dalam Kak Kasih Gak boleh lagi Nyimpan Sakit hati Kalau nyimpan sakit hati Sama dengan Nyimpan sampah Di rumah punya tempat sampah Gak adik-adik Di dapur Kalau ada makanan sisa Terus Tempat sampahnya Tidak dibuang-buang Sampahnya didiemin aja Sampai tiga hari Sampai seminggu Kira-kira bau Enggak rumahnya Bau 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 sekali Kata Kak Yesi Ya kan Nah Begitu juga Di hati kita Kalau kita Menyimpan sampah Sampah sakit hati Sampah iri hati Sampah apalagi ya Boleh dijawab Sampah males Sampah suka melawan orang tua Sampah tidak mau menuruti orang tua Sampah apalagi ya Sampah tidak menurut Sampah nakal Sampah nakal Sampah nakal Dan sampah-sampah lainnya Kalau kita simpen Di dalam hati kita Nanti lama-lama Tidak baik Seperti tempat sampahnya Jadi bu Busuk Dan berbau Tapi kita simpan Kasih Suka cita Damai sejahtera Apalagi adik-adik Mau disimpan dalam hatinya Ayo jawab dong Masa kakak-kakak disini yang jawab Apalagi yang mau disimpan di hatinya Kasih Terus apalagi Davina Suka cita Suka cita Iren Terus apalagi yang mau disimpan Stefan Kesabaran Damai sejahtera Penguasaan diri Tidak mementingkan diri sendiri Dan Yang lainnya Simpan buah roh di dalam hatinya Supaya Bertumbuh 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 Oke Siapa yang mau bertumbuh dalam Tuhan Badan aja bertumbuh Masa jasmani Aja yang bertumbuh Rohani juga Bertumbuh 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 Ya Nah adik-adik Disini kakak mau kasih cerita Cerita tentang Si Adit dengan papahnya Dengar ya baik-baik Jadi Adit bilang gini Pak Seumpama kayak Jeremy lah sama papinya ya Katanya Allah itu kan mengasihi ya Tapi Kalau misalnya Jeremy mengasihi atau menyayangi papi kan Bisa dipeluk Bisa dipeluk Terus bisa tertawa bersama Bisa Menunjukkan ya kan Karena papinya ada Ya kan Je Nah Gimana Gimana kalau aku bisa menunjukkan kasihku sama Allah Sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu gak bisa aku lihat Katanya gitu kan Papinya bilang gini Memang Tuhan itu tidak bisa kita lihat Sekarang Kalau misalnya Jeremy capek Lari-larian Main basketbol Yang ada di sana Di depan kantor Pak Bupati ya kan Je Yang di depan rumah kabupaten ya kan Ada lapangan basket Terus Jeremy kecapean main basket Terus Jeremy duduk di bawah pohon Je Kalau berteduh di pohon itu rasanya gimana Je Pas lagi panas-panas Tiba-tiba ngadem di bawah pohon Apa yang kamu rasakan? Adem Adem ya bawah ya Nah sekarang yang bikin adem itu apa? Pohonnya atau apanya? Angin Angin Tapi bisa lihat gak Angin menghimbus Ke tubuh kita Bisa gak lihat? Bisa Ya kan? Tapi bisa dirasa gak? Bisa Bisa Sama seperti Tuhan kita Jadi begitu juga Tuhan Allah kita Sekalipun tidak bisa kita lihat Tapi kita bisa rasa kehadirannya Kadang Suatu saat ketika bunyi sangka kalah Ketika Tuhan mengangkat kita orang percaya Kita bisa bertemu Muka dengan mu Muka Keren ya adik-adik ya? Kita bisa ketemu sama pencipta kita Kalau zaman dulu Memang waktu Yesus ke bumi Bisa mereka lihat Tapi kita Sekarang ini belum bisa melihat Tapi kita bisa merasakannya Ya Oke Adik-adik Ada yang mau ditanyakan gak? Oh gak ada lagi yang mau ditanyakan Sekarang kakak yang mau bertanya Siapa yang masih hapal Ayat hapalan yang dikasih Kak Nora Tanpa lihat lagi Ayo yang pakai Apa namanya Lidah-lidah api Videonya sambil menghapalkan Siapa yang masih hapal? Ayo Lima Empat Tiga Dua Satu Keiza Ayo di ucapkan dulu hapalannya kemarin Apa ya? Jeremy Davina Kenjo Tiga C Kalista bisa ya? Keiko Stefan Aku kak Ya silahkan Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Ya good Davina Siapa lagi? Yang mau menghapalkannya saat ini Nah sekarang kita buka bersama-sama lagi Firman Tuhan Satu Yohanes empat Ayat delapan Ayo lomba cepat Semuanya buka suaranya Semua membuka video dan audio Satu Yohanes Ayat berapa kak? Satu Yohanes empat Ayat delapan Udah kak udah ketemu Oke sama-sama kita ya Ayo jadilah adik-adik yang dengar-dengaran ya Oke Buka video dan audionya Hitungan ketiga semua sudah buka video dan audio Satu Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Satu Yohanes empat Ayat delapan Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Iya Bisa diulang kembali Bisa diulang kembali Sama suaranya Lowy Kakak pengen dengar suara Lawrence Edward Josa Satu Yohanes Ayat Bisa diulang kembali Bahwa Persiapa Tidak mengasihi Ia tidak mengasihi Sebab Allah Ya Suaranya agak ilang-ilang ya Good 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 100 buat Louie Dia menghapal 100 buat Davina Yang sudah menghapal Ya adik-adik ya Oke Baiklah Itulah firman Tuhan hari ini Kita tidak usah panjang-panjang Kali lebar Kali tinggi Yang penting Kasihnya dipraktekan Mulai saat ini Ya Kita praktekan Oke Kita praktekan Karena kita mengasihi Allah Oke adik-adik Ya Oke good Demikianlah firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Terima kasih Allah Bapak yang baik Kami bersyukur Tuhan Buat hari ini Buat firmanmu Yang boleh kami terima Berkatilah anak-anak sekolah minggu Supaya mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan Bertumbuh di dalam kasih Bertumbuh di dalam buah-buah roh Bapak Berkati juga guru-guru sekolah minggu Orang tua Dan orang-orang yang kami kasihi Supaya mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan Inilah doa kami Bapak Kami mohon Bimbingan Tuhan Sepanjang hari Buat kami Kami mau menjadi Anak-anak yang dengar-dengaran Anak-anak yang rendah hati Anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kita semua yang percaya Berkata Amen Ya Tuhan Yesus berkati ya Adik-adik ya Tuhan Yesus berkati ya Tuhan Yesus berkati ya Terima kasih.